Perkembangan teknologi transportasi semakin maju dari zaman ke zaman, menghasilkan produk-produk yang aman, nyaman, dan tentunya ramah lingkungan. Dengan tujuan untuk mengurangi polusi udara dan membantu pemerintah dalam mengurangi subsidi bahan bakar, banyak pihak-pihak yang berusaha untuk mengembangkan produk transportasi listrik. Maka dari itu kita bisa untuk mewujudkan dunia yang bebas polusi. Saya Muhammad Ardiansah dan ini dia Periklindo Electric Vehicle Show 2022. Yap, ini adalah acara pameran industri otomotif nasional yang menggunakan bahan bakar listrik ya dalam penggunaannya. Nah sekarang gue mau keliling nih, mau ngeliat ada apa aja di dalam sini. Ayo aja kita ikutin. Oke tadi gue udah keliling buat liat-liat kendaraan futuristik dan juga inovator. Tapi gue butuh validasi nih soal dari acara PFS ini sebenarnya. Nah sekarang gue udah bersama dengan Bapak Rudi. Boleh masuk? Selaku Project Manager Periklindo Electric Vehicle Show 2022. Oke dengan Bapak Rudi. Bapak Rudi saya mau tanya nih, sebenarnya acara Periklindo Vehicle Show 2022 ini apa tuh? Sebenarnya gimana sih? Nah oke, jadi sesuai namanya Periklindo Electric Vehicle. Jadi ini pameran perdana yang khusus memang semua kendaranya listrik. Jadi mulai dari mobil, motor, ada bus, ada truk, ada semua industri pendukung. Ini semuanya listrik. Nah kebetulan ada yang menginisiasi. Ini hostnya atau tuan rumahnya ini asosiasi Periklindo. Itu perkumpulan industri kendaraan listrik Indonesia. Indonesia, jadi menghimpun semua pelaku dari hulu sampai hilir ada di sini 10 hari. Oke selama 10 hari ini nih Pak, antusiasme dari para pengunjung itu seperti apa? Nah kalau kita lihat ya di area hall C2 ini, ini semua industri pendukung. Luar biasa antusiasmenya karena kendaraan listrik rasanya memang bukan lagi masa depan, tapi masa kini. Kalau kita lihat di belakang, semua industri komponen dari baterai, teknologinya, konversi. Dan di depan di hall B3C3 ini mobil, motor, bus sudah siap diperjual belikan. Jadi kita antusias lah, kalau Indonesia ini harapannya jadi tuan rumah di negara sendiri untuk menjadi basis industri kendaraan listrik. Ya, kendaraan-kendaraan apa aja sih Pak yang dipamerin di sini tuh, yang diperjual belikan tuh yang kayak gimana aja? Jadi dari Periklindo ini membuka seluruh ekosistem sebetulnya ya. Jadi kalau di sini ada, ada model dari mobil tuh ada Wuling, ada DMSK, Terus juga ada komersial utility vehicle tuh ada MAB, mobil anak bangsa, ada Fuso. Terus yang membanggakan ini ada mobil-mobil KTT G20 yang resmi, ini di display di sini. Jadi yang nanti akan dipakai KTT, ada Hyundai Genesis, ada Ioniq. Ini ada semua di display di sini, plus motor itu sampai dengan 19 brand motor dan mostly brand-brand lokal yang ada di sini. Ya, kalau dilihat nih Pak ya, dari banyak ya kendaraan yang ada di sini, itu tuh rentan harganya dari berapa sampai ke berapa dan juga sasarannya tuh Pak. Kalau tadi juga dibilang sama Bapak kan buat KTT juga, itu sebenarnya dikhususin untuk pemerintah aja atau bisa buat masyarakat Indonesia? Oke, ini menarik. Jadi range harganya karena di sini untuk ada motor, ada mobil, ada bus, jadi range harganya yang sampai di bawah 10 juta buat motor atau sepeda listrik tuh ada di sini. Sampai yang harganya memang miliaran karena kayak bus itu ya. Dan mobil premium di sini juga kan ada Tesla, ada Renault, itu harganya masih di bawah 1 miliar. Jadi range-nya variatif, tapi kita sekarang yang lagi booming di sini kan yang mini EV. Ada Wooling Air EV, ada DFSK juga ngeluarin mini EV, itu harganya udah makin terjangkau tuh. Yang low range kan mulai dari 250, yang long range yang jarak tempuhnya lebih panjang itu 300 jutaan estimasi. Jadi harusnya ini semakin-semakin terjangkau, mudah-mudahan masyarakat makin beralih lah ke kendaraan listrik karena ramah lingkungan. Ya, tadi harganya juga terjangkau, berarti masyarakat di Indonesia juga bisa ngelakuin itu ya? Maksudnya bisa test drive itu juga di sini ya? Nah, ini salah satu bisa dibilang pembedanya ya, yang menarik karena kendaraannya nggak ada polusi, nggak ada bahan bakar fosil yang dibakar, jadi bisa test drive, test ride ini di area hall ini. Jadi nyaman, ber-AC, nggak usah panas-panasan, dan nggak ada suara, nyaman. Ini salah satu uniqueness-nya pameran TFS kali ini. Oke dia, terima kasih Bapak Rudi. Ya, Pak Minister tadi kita udah nonton juga beberapa parade-parade, dan juga inovasi-inovasi daripada kendaraan-kendaraan listrik yang ada di sini ya. Sekarang kita mau coba nih, test drive kendaraan-kendaraan yang ada di sini. Langsung aja kita cabut. Oke, ini dia area test drive, dan gue mau nyobain taksi drive ya. Tadi udah disiapin nih, mau naik metropod namanya. Gimana metropod dalamnya, dan seperti apa? Ayo, kita masuk, kita registrasi dulu. Oke, sekarang gue lagi ada di dalam metropod. Rencananya tadi kata bapaknya, ini bisa digunain untuk transportasi ke LRT ataupun MRT ya. Bisa juga di perumahan-perumahan real estate digunainnya, tergantung siapa yang memfasilitasi itu. Oke, tadi gue udah nyobain mobil, sekarang gue mau nyobain motor listriknya. Bagaimana? Langsung aja. Oke, cobain nih motor listrik. Elm lo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ya, itu dia kendaraan inovatif dan juga futuristik yang ada di acara pameran otomotif nasional ini. Tentunya harapan gue dengan adanya acara ini bisa membuat Indonesia semakin maju dan juga ramah lingkungan. What's terakhir dari gue, kerusakan alam terjadi bukan pada kita, tapi karena kita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!